Bengko dia, Bengko. Ya, Kak Turun, Usuma kau dengar ya, sekarang kau belajar cari alkitab. Berapa iblis itu yang masuk itu? Saya tunggu kau di Rudi Yohanes ya. Saya tunggu dalam satu minggu. Ingat teman-teman, khususnya pendukung Suma, Gurunda. Kalau Anda Suma tidak lawan saya dalam satu minggu, kalian jangan sebutnya guru. Bengcong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita curah-limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah if one fillah. Jumpa kembali bersama kami tukang nyimak. Kali ini kami suguhkan cuplikan video dari Pendeta Bombom, yang susumbar dengan nada tinggi nantang-nantang debat, kepada Ustaz Zulkifli M. Abbas atau yang akrab dipanggil Gurunda Suma. Pendeta Bombom memberi waktu seminggu, permintaan debatnya ingin dilaksanakan di room channel Rudi Yohanes atau Wak Labo. Hebat juga nih Pak Pendeta nyalinya luar biasa. Baik if one fillah, mari kita simak cuplikan ini, tapi jangan di skip biar tidak gagal paham, dan jangan lupa subscribe semua channel muslim. Selamat menyaksikan. Diskusi Jumah tadi nih Pak, ya. Jadi dia bertanya konsep mengenai 100% Allah dan 100% manusia, ya. Memang itu tidak ada, dan itu agak tersirat. Dan tersurat itu, tersuratnya tidak ada, tapi tersirat, ya. Si Jumah mengatakan, kalau begitu Allah itu 100% manusia dan 100% Allah. Kalau begitu Allah itu bisa on off, ataupun bisa jadi manusia dan bisa jadi Allah, gitu ya. Nah, saya tanyakan balik, ya. Gimana kata Tauhid itu? Sampai botak mereka menyari. Tidak ada kata Tauhid, ya. Karena mereka mengakui konsep mereka Tuhan, mereka itu Tauhid. Yang ada itu Ahad. Dan itu sama semua. Ahad di dalam Yahudi, Ahad di dalam Kristen. Jadi... Naiklah orang, jangan kirim orang-orang botol, ya. Ya, ini tadi baru diskusi dengan MBM, dan MBM-nya salah sekali. Jadi, dia diskusi dengan MBM, yang Jumah ini. Kemudian MBM bilang, besok nggak jadilah, karena diskusinya kayaknya nggak ada, nggak ada, apa namanya, manfaatnya. Karena, ya, topiknya satu arah, gitu ya. Bicara mengenai Yesus. Kemudian saya masuk, lah. Saya tanya kembali. Ya, kelimpungan mereka. Bagaimana mereka menjelaskan ala Eskrius itu? Ya, ala Eskrius itu nggak bisa bergantung dengan, tanpa namanya 24 ala itu. Tanpa 24 ala itu nggak ada. Salah satu aja pun nggak ada. Jadi, begini. Desak, saya ada dengar Desak di channelnya Anda Bata. Nah, Desak mengatakan bahwa, Desak bilang katanya, Pak Bobong, jangan berdebat seperti Pak Pendeta Muriwali. Jadi, begini, Desak. Dengar, ya. Saya akan berdebat dengan Suma. Anda mengatakan, bilang, saya mati konyol. Dengar. Saya berdebat, saya berbeda dengan Pendeta Muriwali, saya berdebat dengan Kristen-Kristen yang lain. Saya tidak pernah mau akan namanya berdebat seperti Pak Pendeta Muriwali itu satu arah. Saya berbeda. Kalau saya jadi Pendeta Muriwali, Pak Pendeta Muriwali, saya sudah bicara sama Pak Pendeta. Saya sudah ketelepon. Kalau saya berdebat dengan Suma, saya akan tanya sama Suma. Suma, apa yang kita mau debatkan? Kalau Suma berkata, karena ini lawankan Pendeta, kan? Kalau Suma berkata, mari kita bicara tentang ketuhanan Yesus. Kalau saya jadi Pendeta Muriwali, oke. Tentang ketuhanan Yesus tidak terlepas dari perkejaan lama. Jadi mari Suma, karena kau menganggap bahwa kau pintar sudah membahas Alkitab, kita bahas dari kejadian, sampai yang kau katakan di mana kau mau. Setelah itu, kau silakan berbicara tentang Alkitab, tentang Yesus bukan Tuhan. Habis itu, saya yang bertanya. Karena Suma kan berkata, dia ahli. Itulah saya, Pak. Jadi saya tidak pernah mengatakan, pengajaran saya bukan, saya mengajak Suma berdebat untuk bahas Al-Quran. Tidak. Apalagi orang, dengar dulu, Pak Desa. Apalagi saya, wajah saya begini. Saya masuk seperti Muhammad Khan. Berbeda, Pak Desa. Tidak pernah layar wajah. Berbeda. Saya pernah, Pak. Saya pernah. Oke. Silakan. Kalau Anda mau berdialog, silakan. Itu resiko Anda. Dengar dulu, Pak Desa. Sabar, sabar, sabar. Sekarang begini, Desa. Ilmu yang saya punya, tentang Alkitab, pasti orang lain tidak punya. Dan orang lain yang punya, pasti saya tidak punya. Makanya saya kenapa selalu mau berdebat sama Suma, orang-orang Muslim yang sok pintar Alkitab. Biarlah saya bertanya. Kayak kemarin, kalau Ustadz kayak nama, dia siap berdebat sama saya. Tolong jelaskan saya apa yang dia pernah sampaikan, habis itu saya bertanya. Kalau dia bahas tentang kisah para rasul, saya akan bertanya di kisah. Kalau dia bertanya di Matius, saya akan bertanya di Matius. Saya orangnya begitu. Ya Desa harus paham Pak Bomom ya. Karena Pak Bomom itu tidak pernah membahas yang lain. Saya tidak mau. Itu saya. Saya punya prinsip. Saya tidak mau mengganggu orang punya imam. Bahaya saya. Jadi tanggapan saya begini, Pak. Jadi ada abdebat itu ya, Pak. Pendebat itu harus memiliki dua pengetahuan. Dari segeris Islam dan segeris segera Kristen. Karena dalam bertinju itu tidak mungkin orang hanya defense, Pak. Tidak ada orang bertarung itu hanya. Bapak bilang defense ya. Bapak bilang defense ya. Oke, silahkan. Tetapi juga harus menyerang. Sebentar saya potong. Itu yang saya bilang, Pak Desa boleh. Pak Desa boleh ya pendebat. Nah, itu untuk Pak Desa. Jadi begini sekarang. Sekarang Desa serang saya dengan Alkitab. Terus saya tanya Desa dengan Alkitab. Bagaimana? Siap? Kita contoh-contoh. Pak, saya justru pengen banyak belajar. Tapi orang-orang ini bukan kelasnya, Pak. Nah, itu dia. Bukan saya mau ini, Pak. Maksudnya, saya mengerti Pak Desa. Nah, maksudnya saya. Kelas pengajar dengan kelas pendebat. Apa namanya? Itu yang ilmu saya, Pak Pedatau Muriwali tidak punya. Ya, Pak Jumat itu kelasnya kita. Padidara, saya, RAK, kemudian. Begini, begini. Bukan kelas pengajar. Desa, begini. Maksudnya, saya bukan mau ajak Desa. Maksudnya, saya mau ajak Desa berbicara begini. Supaya Desa bisa memahami apa yang saya katakan. Maksudnya begini, Desa. Maunya saya ini Suma. Kan Suma selalu mengatakan, saya ini ahli Alkitab. Ya, toh? Nah, makanya maunya saya, Suma ini dia bertanya sama saya. Maksudnya, bukan bertanya. Bertanya juga boleh sekalian dia menggurui saya. Nah, setelah itu saya tidak mau bertanya. Saya cuma tanya, Suma, kira-kira ayat ini bunyinya maksudnya apa? Itulah, Pak Bombo. Itu yang dipaligitakutkan oleh Kadru. Karena saya tidak pernah kalau saya diajar, saya jelas bertanya. Saya punya prinsip, saya tidak mau ganggu iman orang lain. Makanya, kenapa mereka berkegini? Pak Bombo, maunya berdebat satu apa? Maunya berdarah monolog. Saya kan, mereka memaksa saya, karena saya tidak mau membahas dirman mereka. Tidak mau saya. Itu bukan karena saya. Jadi, karena mereka selalu menguntik-muntik Alkitab, makanya saya ingin menguji mereka. Karena saya ini lebih, kayak kemarin Suma bilang, sama anak bata. Oh, berarti saya lebih memahami. Nah, Suma, kau dengar ya? Eh, kadron-kadron yang mewakili Suma, mari naik. Oh, ada yang ada yang saya. Kalian lebih memahami Alkitab, toh, mari tolong ajar saya tentang ketuhanan Yesus. Baru saya balik bertanya ya. Saya sudah panas ini, karena kalian kalau sok-sok pintar. Jangan ganggu Alkitab. Ya. Kalau kalian ahli Alkitab, lawan saya. Ya, Pak Bobo begini. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Kita mengajar mereka, mereka tetap akan berusaha memelintir, kemudian mencoba melecehkan. Itu sudah apa-apa. Bukan mengajar, Pak. Ini Pak Desak dari tadi tidak mengerti bahasa saya. Saya bukan mengajar, saya bertanya, Pak. Pak Desak paham nggak? Contoh kecil saja. Saya bertanya, kenapa Yesus harus pergi ke Bethlehem? Kenapa? Kenapa dia harus di Bethlehem? Dia harus kenapa lahir di Bethlehem? Coba. Itu pertanyaan kecil, kan? Pasti yang kaderun bilang, ya memang harus lahir di Bethlehem. Begok, kan? Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Itu pertanyaan pertama. Terus itu pertanyaan kecil-kecil yang gampang saja. Yang anak sekolah minggu bisa jawab. Terus kenapa Yesus itu disalibkan? Terus kenapa Yesus bisa gondrong rambutnya? Itu pertanyaan yang paling gampang. Paling saya bertanya itu saja. Saya tidak pernah menguji teman-teman ini. Cuma kaderun-kaderun ini, dia berdialog dengan Papendita Moriwali, jelas satu arah. Kalau saya jadi Papendita Moriwali, oke, Anda sudah paham? Sekarang Anda tolong jelaskan. Contoh dia bilang, menurut Markus V, Iblis menyembah. Berarti Iblis menyembah Yesus. Dia bawa di kitab Markus, saya akan bertanya sama dia. Waktu Iblis masuk di dalam, nanti saya akan tanya, waktu Iblis masuk di dalam orang yang sakit itu, ada berapa orang? Terus Iblisnya ada berapa? Bisa dia jawab? Saya bisa tunjukkan ayat-ayat. Ada berapa Iblis yang masuk? Itulah Pak Bomo. Bengko dia, Bengko. Ya, kaderun, usumah kau dengar ya. Sekarang kau belajar cari kitab. Berapa Iblis itu yang masuk itu? Di dalam di Mamerkus 5, ayat 7, 8. Ayat 5, pasal 5, ayat 5, ayat 6, 7, 8. Tuh, waktu Iblis menyembah Yesus, waktu kau bilang Iblis menyembah Yesus, pertanyaan saya sama kau, berapa orang yang kerasukan, kemudian ada berapa Iblis yang masuk? Dalam orang gini tuh, kau bisa jawab? Eh, kau potong sepi cari ini. Pak Bomo punya ayat pendukung ada. Hati-hati dengan Pak Bomo ya. Pak Bomo ini bukan pendek banget, saya pengajar. Jadi jangan kau lawan pendeta-pendeta, pengajar-pengajar. Kau mampus kau. Saya tunggu kau di Rudi Yohanes ya. Saya tunggu dalam satu minggu. Ingat teman-teman, khususnya pendukung sumah, gurunda. Kalau Anda sumah tidak lawan saya dalam satu minggu, kalian jangan sebutnya guru. Mengcong. Bahas Alkitab ya. Mulai dari kejadian sampai ulangan dulu. Lima kali kita berlawan. Pertama, kejadian sampai ulangan kita bahas itu dulu. Selain itu, kita bahas. Satu Samuel, dua Samuel, satu Raja-Raja, dua Raja-Raja, satu Tawarik, dua Tawarik. Kita bahas itu dulu. Itu seksi kedua. Yang ketiga, kita pasmur. Yang keempat, kita para nabi. Yang kelima, perjanjian baru. Lima sesi. Saya tantang Anda satu minggu. Kalau tidak Anda, jangan kalian panggil sumah, gurunda. Panggil saja bencong. Itu tantangan saya. Bahas Alkitab. Jangan kitabnya. Saya hormat. Itu kitabnya. Saya tidak mau. Alkitab ya. Kau ajar saya, habis itu saya tidak belajar. Saya tanya. Ijinkanlah saya bertanya. Oke? Kasian pendeta-pendeta, kau hujat-hujat ya. Biarkan saya maju. Demikian Ihwan Vilah, susumbar tantangan pendeta bombom untuk gurunda sumah. Tukang nyimak salut sama pendeta bombom? Tentu saja gurunda siap menerima tantangan Pak Pendeta. Sudah pasti semua netizen siap menyimak Anda di arena debat. Ihwan Vilah sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. selamat menikmati